Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke pembelajaran kita yaitu evaluasi pembelajaran nah untuk pertemuan pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana memasukkan perangkat evaluasi pembelajaran anda ke dalam aplikasi nah ini dia aplikasinya jadi disini ada cara pengisiannya yaitu input data identitas penyusun input data kisih-kisih, kartu soal dan juga input pedoman penskoran nah hasilnya apa nanti yang akan kita dapat hasil yang akan kita dapat ada 4 yaitu kisih-kisih soal itu sendiri secara otomatis kartu soal itu juga secara otomatis pedoman penskoran dan juga yang namanya naskah soal jadi untuk yang pertama kali anda harus lakukannya itu mengubah mulai dari logo, keterangan kabupaten dan juga disini ada SMA nya dan juga tahun pembelajarannya nah selanjutnya kita harus mengisi identitas dulu ini dia menu identitasnya di dalam identitas ini silahkan anda untuk yang namanya mengisi mulai dari nama oke mata pelajaran, kurikulum, kelas, semester, bentuk tes, jumlah soal, tahun pelajaran, penyusun, buku sumber, tanggal susun, kepala sekolahnya dan yang lain oke itu untuk identitas penyusun lalu langkah yang harus kita lakukan yang kedua yaitu setelah identitas penyusun langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah input data untuk kisi-kisi pilihan ganda nah disini sudah ada nomor, standar kompetensi, kompetensi dasar silahkan yang namanya anda untuk mengisi atau meng-input sesuai dengan peruntukannya misalnya disini ada yang namanya kompetensi dasar, materi, indikator, bentuk tes, nomor soal, kunci, rumusan soal itu silahkan anda isi berdasarkan file yang sudah anda miliki sebelumnya yang sudah kita bahas ya di minggu lalu tinggal anda masukin zip 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 masukin sesuai dengan peruntukannya oke kalau ini kayaknya gampang banget ya tinggal diisi ini adalah contoh yang sudah saya isi setelah tadi kita melakukan input data tentang kisi-kisi pilihan ganda ini ada di spreadsheetnya ini ada input kisi-kisi pilihan ganda oke hasilnya apa? hasilnya adalah ini dia spreadsheetnya yang kisi-kisi pilihan ganda jadi ini otomatis akan terisi seperti ini nah mulai dari standar kompetensi tadi kita mengkosongkan ini disini juga kosong kalau nanti ini kompetensi dasarnya ada juga akan terisi otomatis seperti ini ini kalau nggak salah sampai di bawahnya itu saya kasih sekitaran 50 soal untuk pilihan ganda ya setelah melakukan input kisi-kisi pilihan ganda kita masuk atau akan pergi ke kisi-kisi urayan sama seperti kisi-kisi pilihan ganda anda silakan untuk menginput apa-apa yang dibutuhkan dalam kisi-kisi itu mulai dari SK, KD, materi, indikator, bentuk, tes, nomor, kunci, butir soal dan juga urayan jawaban butir soalnya silakan disitu anda buat ya diisi sampai sesuai dengan yang sudah kita sepakati oke kalau kemarin itu pilihan ganda kalau nggak salah sekitar 20 soal terus urayan sorry isian itu sekitar 5 ya lalu urayan itu sekitar 5 oke urayan bebas dan urayan terbatas itu sekitar 5 oke kalau isian ini sudah lengkap silakan ini saya kecilkan ya jadi ini dia bentuknya mulai dari SK sampai dengan keterangan ada grafiknya lalu disini urayan itu ada banyak sekali untuk jumlah soalnya oke kita balik ke menu awal nah setelah kisi-kisi pilihan ganda dan kisi-kisi urayan sudah selesai kita akan melihat kartu soalnya inilah jadi bentuk kartu soal dari urayan yang sudah kita buat pada sebelumnya jadi kartu soal ini tidak hanya untuk kartu soal pilihan ganda saja tetapi kartu soal urayan juga ada dan juga kartu soal isian jadi disini komplit banget ya jadi nanti anda kalau memasukkannya itu urayan terbatas berarti silakan dimasukkan ke dalam input kisi-kisi isian sedangkan urayan bebas itu di input kisi-kisi isian berikut adalah contoh yang namanya soal jadi oke naskah soal jadi ketika anda sudah meng-input kisi-kisi insya Allah nanti naskah soal langsung tercetak otomatis seperti ini gitu jadi ini tinggal di print saja dan ini bentuk yang namanya urayanya urayan terbatas yang ini untuk urayan bebasnya begitu jadi sudah langsung ter-input jadi jadi ketika kita langsung melakukan input isi-isi eh sorry kisi-kisi pilihan ganda sampai dengan urayan bebas urayan terbatas itu nanti jebret sudah jadi semuanya mulai dari kartu soal mulai dari apanya juga ya soalnya gitu jadi perangkat evaluasi pembelajaran ini adalah memudahkan guru untuk yang namanya membuat produk pembelajaran atau hasil pembelajaran yang sudah dilakukan dan ini nanti sekali anda membuat itu semuanya juga sudah langsung otomatis jadi dan ini bisa anda manfaatkan sebagai anda nanti jika menjadi seorang guru atau anda bisa mengaplikasikannya pada tahap anda menjadi guru PPL oke jadi ini isiannya sangat gampang sekali jadi disini ada tiga ya input isi-isi pilihan ganda urayan isian nah ini jadi ada pasangannya untuk pilihan ganda jadi disini juga ada kisi-isi pilihan ganda disini ada kartu soal pilihan ganda input isian kisi-isi isian jadi disini ada kisi-isi jadinya disini juga ada yang namanya kartu soal isian dan juga begitu seketerusnya lalu kita pada menu score ini dia menu score ingat ya kalau untuk menu scoringnya silahkan nanti anda melakukan scoring itu sesuai dengan yang sudah kita pelajari oke kalau bobot soal muda itu berapa untuk sedang itu berapa sulit berapa begitu juga untuk isian urayan singkat atau untuk isian bagian ini ya itu juga nanti berdasarkan bobotnya itu harus berdasarkan soal mudah sedang dan sulit untuk urayan juga begitu urayan bebas berdasarkan tipe soal mudah sedang sulit jadi itu berbeda-beda jadi nanti untuk pilihan ganda skalanya nanti ada 100 isian nanti 100 urayan 100 dibagi nanti menjadi 3 itulah hasilnya oke sekian untuk pengisian aplikasi evaluasi pembelajaran jika ada yang ditanyakan silahkan kita chat di room pembelajaran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati